PEMBICARA 1 Kepala Sar, Direktur Operasi Basarnas, kemudian diserahkan kepada KNKT dan juga tim DVI MAPES Polri. Untuk hasil temuan yang didapatkan dari KN Sar Pasudewa pada hari ini merupakan satu kantong jenazah dan tadi langsung diidentifikasi secara singkat oleh tim DVI dan nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan dan juga identifikasi dengan pendataan anti-mortem dan post-mortem dengan melakukan sesuai dengan hasil data yang diberikan dari keluarga korban. Sementara itu tadi Kapasarnas Bagus Puruhito juga menjelaskan bahwa selama operasi ketiga pada hari ini disebutkan bahwa sudah ada temuan, ada 10 kantong berisi serpihan kecil atau potongan dari badan pesawat sementara itu ada 16 bagian atau potongan besar dari pesawat yang juga sudah ditemukan. Salah satu dari temuan tersebut merupakan bagian turbin pesawat yang dibawa oleh KRI Cucut pada malam tadi dan menurut Kapasarnas bahwa temuan ini merupakan temuan yang penting karena dapat membantu proses identifikasi penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Selain itu total hingga pada kemarin dari pagi hingga malam hari ada 5 kapal yang datang ke terminal atau dermaga JICT2 ini untuk membawa objek temuan dari lokasi pencarian Sriwijaya Air. Dari kelima kapal yang datang tersebut salah satunya juga berisi ban pesawat ini merupakan bagian yang juga ditemukan potongan besar selain itu juga ada 18 kantong jenazah yang juga sudah berhasil ditemukan. Jenazah korban ini kemudian langsung dibawa oleh tim DVI ke posko DVI di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Tibur. Selain itu properti lain juga berhasil ditemukan dari tim evakuasi berupa 6 potong pakaian. Data ini mengalami penambahan jika dibandingkan pada pagi tadi yang menyebutkan hanya ada 5 potong pakaian dan juga 18 kantong jenazah namun jika ditambahkan dengan hasil yang baru saja ditemukan dari KN Sarbasudewa ini maka total ada 19 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Sementara itu untuk proses identifikasi lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa untuk jenazah akan langsung diserahkan kepada tim DVI kemudian untuk bagian atau serpihan pesawat ini diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk selanjutnya diidentifikasi terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Terima kasih.